Intro Hey what's up Welcome back with me I, Ken So di pendukang ini kita akan kembali membacakan sebuah story horror teman-teman Jadi story horror kali ini Berjudul tentang Kue Lebaran Misterius Oh my love Oh iya teman-teman Mohon maaf lahir dan batin Tolong maafkan kesalahan yang Pernah saya buat ya Mau itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja teman-teman Semoga kalian bisa memaafkan saya ya Amin Oke teman-teman kita gak sebanyak omong ya Kita langsung mulai aja ke ceri story horornya Oke apakah ceri story kali ini Dapat membuat kita merinding atau melagering I don't know Kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke kita berada pada sudut pandang hari ya Hari dan temannya Yuda Baru saja pulang silaturahmi Dari rumah Cici Teman kelasnya Karena sekarang hari lebaran Oke jadi kita itu si hari Dan si hari sama si Yuda Teman kita Baru aja pulang dari rumah si Cici Oke Yuda Kata kita Kata kita Kata kita Ya hari Oke Lu udah sampai rumah Kata si hari teman-teman Oke Udah hari Oke By the way ini jam 10 ya 10 pagi teman-teman Oh iya Oh iya deh katanya Oke jadi si Yuda udah sampai rumah Berarti Berarti mereka berdua sampai rumah Berarti si Cici Ngapain sih ngasih hidangan Paku ke kita Hah Paku Oke Biasanya kan kalau kita Apa ya Ke rumah tetangga gitu Pasti kan ada hidangannya Kue Kue apa ya Kue nastar Atau kue apa Dan si mereka berdua ini Si Yuda sama si hari ini Malah di Kasih hidangan Paku katanya Aneh banget teman-teman Gue juga ngerasa Aneh Ri Dikasih paku Teman-teman Apa sih Emang mau Nguli gitu Saat gue tau Orang tua Cici Ngasih hidangan Paku Disitu gue udah pengen Cepet-cepet pulang Kata Yuda Sama Yud Kenapa sih ya Ada apa Sama keluarga si Cici Wih Kebayang gak sih Apalagi Kalau kita harus Apa Dipaksa untuk Memakan hidangannya gitu Ya paku Gimana makannya Coba emang debus Lu sih malah Ngajakin ke rumah si Cici Gue cuman Kasian aja Sama Cici Anak kelas Gak ada yang mau Silaturahmi Ke rumah si Cici Oh Kenapa si Cici Kok Digituin sama temennya ya Iya Soalnya si Cici Kurang gaul Oke Kurang bergaul Temen-temen si Cici Dia gak pernah ngobrol Sama anak kelas Oke Mungkin pendiemnya Orangnya introvert gitu ya Susah untuk Bersosialisasi Dengan orang lain gitu Ya makanya Gue kasihan Ke si Cici Eh Tadi lu Sempet foto paku Yang dihidangin Sama orang tuanya Si Cici kan Oke Iya ada nih Kata Yuda Oh Ini temen-temen Paku yang dihidangin Ke si Yuda Sama si Hari ya Dan dimasukin Ke topless gitu ya Kayak kue aja Gitu kan Aneh banget ya Keluarganya si Cici Yud Jangan disebarin ya Oke Disuruh Jangan disebarin Gak akan lah Kata Yuda Oke Terus Buat apa Lu foto Kok mungkin Gabut Yuda Oke Siapa tau Foto ini Bakal dibutuhin Buat barang Berarti Berarti Yuda Mau lapor polisi Lu mau Lapor polisi Kata Ari Oke Harusnya lapor sih Gimana sih ya Kata Yuda Gue juga bingung Mungkin Yuda mau ngelapor polisi Tapi dia Sadar itu tuh Orang tua temennya Gitu Yud Mending jangan ikut campur Kata si Ari Temen-temen Jangan ikut campur Katanya Oke Tapi Yang Gue takutin itu Apa yang Yuda Takutin temen-temen Gue takut Kalo si Cici Sebenernya Jadi korban Ibunya Oke Maksud dulu Kata si Ari Maksudnya Jadi korban Gimana nih Oke Oke Yuda Yuda masih Mengetik ya Ya Gue takut Kalo misalkan Penyebab si Cici Jadi anak pendiem Itu karena Orang tuanya Oke Maksud dulu Si Cici Dapet tekanan Dapet siksaan Dari orang tuanya Dapet Apa ya Penganiayaan Dari orang tuanya Sehingga Membuat mental Si Cici itu Jadi Hancur gitu kan Jadi anak pendiem Introvert Iya Itu yang gue takutin Kata Yuda Oke Jadi Jadi Maksudnya Yuda tuh Pengen Nyelamatin Cici Gitu Takutnya Si Cici Dianiaya Sama Ibunya Atau orang tuanya Karena Orang tuanya itu Aneh temen-temen Karena Gue tadi pas Di rumahnya Gue Ngeliat Ngeliat wajah Cici Kayak yang Gimana gitu Iya sih Si Cici Mukanya kayak Yang gak tenang Kata si Hari Yaudah deh Kalau mau Lapor polisi Kata si Hari Biar polisi Yang periksa Apa yang Sebenernya Terjadi Oke Jadi mereka Berdua sepakati Untuk melapor Ke polisi Rih Kata Yuda Oke Ada apa Yuda Gue Namun kertas Di saku jaket Gue Apa itu Jangan pernah Datang kesini Lagi Itu apa lagi Burung Tidak terbaca Tidak terbaca Jangan pernah Datang kesini Lagi Itu Kertas dari Siapa Wah Jangan-jangan Itu kertas Dari Cici Gue gak tau Kata Yuda Jadi Yuda Mendapatkan sebuah kertas Di saku jaketnya Temen-temen Tapi kayaknya Dari Cici Oke Yuda pun Apa ya Menebak Kalau misalkan Ini tuh dari si Cici Gitu Dia diem-diem Nyimpan kertas ini Ke saku jaket Gue Oke Jadi Kalau itu Beneran Dari Cici Kita gak boleh Datang Ke rumahnya Lagi Maksudnya Apa Oke Maksudnya Apa Cici Mereka berdua Gak boleh Datang lagi Ke rumahnya Mungkin Maksudnya Kita gak boleh Kucampur Urusannya Udahlah Kita gak usah Kucampur Lah Loh kok Gitu Kenapa Oke Si Hari Kembali Melihat foto itu Dan Melihat tulisan Yang tidak terbaca Itu temen-temen Itu yang tulisan kecil Yang ada di Bawah kertas Apaan Aku gak Kebaca Katanya Oke Tulisan kecil Oh Iya Oke Langsung ditandain Sama si Hari ya Tulisan itu Apakah Yuda sadar Ada tulisan kecil itu Oh itu Aku gak sadar Ada tulisan itu Oke Kayaknya Yuda gak sadar Temen-temen Apa tulisannya Oke Jika tanpa polisi Gitu Jika tanpa polisi Yuda Cici dalam bahaya Berarti Dia nyuruh kita Jangan ke rumahnya Lagi Jika tanpa polisi Berarti Si Cici tuh Minta pertolongan dong Kalau kayak gitu ya Karena Kalau mereka berdua Yang datang lagi Ke rumahnya itu Ya gak bisa Ngapa-ngapain gitu Makanya Jangan datang ke rumah Si Cici Kalau misalkan Tanpa polisi ya Temen-temen Ya ampun Kata Yuda Oke Yaudah kita lapor polisi Ri Ya Ayo Katanya Ayo dong Biarkan polisi Yang Menyelidiki Apa yang sebenarnya Terjadi Sama keluarga Cici Setelah diselidiki Polisi Ternyata Orang tua Cici Mengalami gangguan jiwa Dan seringkali Menganiaya Anaknya sendiri Oh my love Temen-temen Ternyata Orang tuanya Cici Mengalami gangguan jiwa Makanya Orang tuanya Cici Mengasih hidangan Berupa Paku Ke Yuda dan Ri A.T.H. Hari Orang normal mana Yang memberikan hidangan Berupa paku Yang gak ada Jadi Bisa saja Bener ya Kata si Yuda Penyebab si Cici Menjadi anak pendiam Introvert Gak mau bersosialisasi Itu karena Ulah Orang tuanya sendiri Temen-temen Oh my love Ya oke temen-temen Mungkin itulah Untuk chat story horror kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang chat story horror kali ini Apakah chat story kali ini Dapat membuat kalian berlindungi Atau melanggarin Comment di bawah Ya oke mungkin video kalian cukup sabar Sebelum aja Terima kasih telah menonton video Mohon maafkan perbuatan Berkatan yang tidak enak Sengaja maupun tidak Sengaja oke Saya disake And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax